Nobunaga Di sisi lain, paru yang sedang ingin bertemu dengan Miu Tiba-tiba dipukul dari belakang oleh seseorang Hingga paru pun tak sadarkan diri Setelah tersadar, paru sudah berada di suatu lorong gelap Yang mana di ujung lorong terdapat sebuah penjara khusus Di situ terlihat ada seseorang Dan ternyata itu adalah Nobunaga Di sini Nobunaga mengungkapkan fakta Bahwa ternyata penjara Majisuka bukanlah penjara seperti pada umumnya Melainkan penjara Majisuka sengaja dibuat untuk menciptakan seorang cleaner Jadi cleaner ini bisa dibilang seperti pembunuh bayaran Selain itu, alasan Nobunaga berada di sel khusus tersebut adalah Karena dirinya menolak untuk dijadikan cleaner Dan target selanjutnya yang akan dijadikan cleaner adalah paru Kasus kematian Keita juga sudah direncanakan oleh pihak penjara Agar paru bisa masuk ke penjara tersebut Karena pihak penjara itu yakin Paru memiliki potensi besar untuk menjadi seorang cleaner Nobunaga juga berpesan kepada paru Agar paru menolak tawaran untuk menjadi seorang cleaner Sementara itu semua tahanan ternyata sudah menghilang Tanpa sebab yang jelas dan hanya menyisakan tim Habu dan tim Mangos saja Dan disini terungkaplah fakta bahwa ternyata Miu adalah bagian dari penjara tersebut Namun semenjak kedatangan paru, Miu sudah tidak dianggap lagi oleh bos penjara Hal tersebut tentu saja membuat Miu kecewa Selanjutnya Miu pun menemui paru di lorong penjara Yang mana disini Miu mengungkapkan Bahwa sebenarnya yang membunuh Keita adalah dirinya Karena Miu adalah bagian dari penjara Majisuka Miu pun mau melakukan apa saja demi penjara tersebut Setelah mendengar hal tersebut Sontak membuat paru marah Dan pertarungan mereka pun tak dapat dihindarkan Tapi ketika ingin baku hantam Mereka berdua dihadang oleh pagar besi yang tiba-tiba muncul Tak lama berselang kepala sipir pun mengumumkan Bahwa akan diadakan sebuah pertarungan satu lawan satu Antara tim Habu dan tim Mangos Di sebuah tempat khusus Setelah mendengar pengumuman tersebut Awalnya tim Habu sempat ragu Karena paru tidak ada di sana Akhirnya Pis dan Nanasi pun diutus untuk mencari paru Namun dengan semangat mereka bersama Akhirnya tim Habu percaya diri Untuk menuju ke tempat pertarungan tanpa paru Sementara itu Miu yang sudah kembali ke base game tim Mangos Langsung dihadang dan dimarahi oleh bunker Karena selalu pergi tanpa izin Dan disinilah Miu pertama kalinya menunjukkan kekuatan sebenarnya Di depan tim Mangos Sontak hal itu membuat anggota tim Mangos yang lainnya terkejut Karena Miu sebelumnya dikenal sebagai gadis yang sangat pendiam Kemudian tim Mangos pun bergegas Menuju ke tempat pertarungan Di sisi lain Pis dan Nanasi berhasil menemukan paru Yang sedang berjalan sendirian ke tempat pertarungan tersebut Ketika semua sudah berkumpul Bos penjara pun langsung memberi tahu peraturan dalam pertarungan Yang mana pertarungan dilakukan secara bebas Tidak ada batasan waktu Walaupun ada salah satu dari mereka yang mati Dan untuk pemenangnya sendiri Gelang yang dipakai akan dilepas Yang mana itu artinya mereka akan bebas Untuk pertarungan pertama dari tim Mangos Miu yang langsung maju untuk bertarung Dan dari tim Habu Tentu saja paru yang turun tangan untuk melawan Miu Karena paru sendiri juga mempunyai dendam terhadap Miu Karena telah membunuh Keita Sementara itu Miu juga mempunyai ambisi untuk membunuh paru Karena Miu ingin membuktikan kepada bos penjara Bahwa dirinya masih layak Dan bisa diandalkan untuk menjadi bagian dari penjara tersebut Di sisi lain Tentu saja bos penjara mengawasi pertarungan mereka Dari monitor kamera CCTV Tetapi kali ini Nobunaga juga menonton pertarungan tersebut Bersama bos penjara Di sini bos penjara ingin membuktikan kepada Nobunaga Bahwa paru akan bisa menjadi pembunuh Dengan rasa kebenciannya Sementara itu di pertarungan paru dibantai habis oleh Miu Yang mana paru tidak diberi kesempatan sama sekali Untuk menyerang balik Bahkan Miu menginjak Dan menendang perut paru Hingga paru kesakitan dibuatnya Lalu Miu pun menjelaskan Bahwa alasan dirinya membunuh Keita adalah Karena Keita sudah mengetahui banyak tentang penjara Majisuka Maka dirinya harus membunuh Keita Agar Keita tidak membongkar rahasia tentang penjara Majisuka Karena rasa kebenciannya yang sudah memuncak Akhirnya paru bisa membalikan keadaan Namun kali ini bukanlah paru yang sebenarnya Dirinya menjadi hilang kendali Karena kebenciannya kepada Miu Di sisi lain bos penjara yang melihat paru hilang kendali sangat senang Karena akhirnya paru akan bisa menjadi seorang pembunuh Hingga ketika paru ingin membunuh Miu Dengan menimpannya menggunakan batu bata Tiba-tiba paru teringat Akan pesan yang diberikan Keita kepadanya Yang mana paru harus menyelamatkan Miu Karena hal tersebut Tentu saja paru tersadar Dan tidak jadi membunuh Miu Sementara itu bos penjara yang melihat paru tidak jadi membunuh Miu pun sangat kesal Sedangkan Nobunaga merasa senang Karena paru bisa mengendalikan lagi amarahnya Di akhir pertarungan Miu pun berkata kepada paru Bahwa dirinya bingung harus berbuat apa Setelah pertandingan tersebut Bos penjara memberikan info Bahwa sebenarnya semua tahanan yang hilang sekarang berada di dalam sebuah kontainer besar Yang mana mereka semua akan segera dijual Sementara itu untuk pertarungan tim Habu dan tim Mangos akan dilanjutkan esok hari Scene berpindah ke base camp tim Mangos Yang mana tiba-tiba kepala sipir datang Karena dirasa Miu sudah tidak berguna lagi bagi pihak penjara Akhirnya kepala sipir ingin membawa Miu untuk dimasukkan ke dalam kontainer Namun disini Anin melarangnya Karena Anin masih menganggap Miu masih bagian dari tim Mangos Di malam hari sebelum pertarungan Paru mendatangi base camp tim Mangos untuk berbicara dengan Anin Disini paru memberitahu fakta sebenarnya tentang penjara Majisuka kepada Anin Seperti apa yang dikatakan Nobunaga Paru juga meminta Anin agar bekerja sama dengannya untuk tidak melaksanakan pertarungan Namun sayangnya Anin tidak peduli dengan hal tersebut Karena Anin hanya ingin melindungi semua anggota dari tim Mangos saja Lalu scene berpindah ke bos penjara Yang mana ternyata dirinya mempunyai seorang anak yang bernama Yuichi Namun anaknya tersebut sudah lama meninggal dunia karena terbunuh Paru yang sudah kembali ke base camp tim Habu Mendapatkan kepercayaan dari teman-temannya Untuk turun tangan di pertarungan besok Semua anggota tim Habu juga sudah mempercayai nyawa mereka kepada paru Hari pertarungan pun tiba Anin selaku pimpinan tim Mangos kali ini yang akan turun tangan untuk bertarung Sedangkan dari tim Habu tentu saja Paru yang akan turun tangan Walaupun paru masih belum sembuh total Karena banyaknya luka yang diterima ketika pertarungan sebelumnya dengan Miu Dan pertarungan antara kedua pemimpin pun dimulai Anin yang sudah mengetahui Bagian tubuh paru yang terluka terus menerus Menendang dan memukul ke bagian tersebut Tanpa ada belas kasihan Yang mana itu membuat paru kesakitan Dan dibuat tak berdaya dengan mudahnya oleh Anin Sementara itu secara tidak diduga Nobunaga berhasil keluar dari sel khususnya Dengan mencekik lahir kepala sipir Dan menyetrupnya hingga kepala sipir tak sadarkan diri Setelah itu Nobunaga pun mengambil kunci yang dibawa kepala sipir tersebut Dan bergegas untuk pergi Kembali ke pertarungan Yang mana paru sudah tidak kuat lagi untuk bertarung Namun karena paru mengingat kepercayaan yang diberikan oleh teman-temannya Akhirnya paru bangkit dan memaksakan dirinya untuk bertarung kembali Dan pada akhirnya paru pun berhasil mengalahkan Anin Dari kekalahan Anin tersebut Maka tim Mangus dimasukkan ke dalam sebuah cell group Untuk dikarantina Dan akan segera dikirim ke pembeli Sementara itu tim Habu yang seharusnya mendapatkan kebebasan Atas kemenangan paru Ternyata bos penjara mempunyai rencana lain Yang mana bos penjara ingin tim Habu bertarung satu sama lain Untuk menentukan siapa yang terkuat Dan pemenangnya akan dibebaskan nantinya Di sisi lain Bos penjara tidak sengaja Melihat layar monitor yang digunakan untuk mengawasi Nobunaga telah mati Sontak hal tersebut membuat bos penjara menyadari Bahwa Nobunaga telah kabur Bos penjara pun langsung memerintahkan kepala sipir Dan para penjaga lain untuk mencari Nobunaga Kembali ke tim Habu Akhirnya tim Habu memutuskan untuk tidak bertarung Dan menantang perintah dari bos penjara tersebut Mereka semua juga berencana untuk kabur Dan menghancurkan penjara Majisuka bersama-sama Mereka pun langsung bergerak Membantai penjaga yang berjaga di base camp tim Habu Dengan mudanya Karena tidak tahu arah Akhirnya Peace, Komimi, dan Antene Bertugas untuk mencari peta Sedangkan Paru dan yang lainnya bergegas Untuk membebaskan tim Mangos Menggunakan kunci yang diambil dari penjaga di sana Dan disini kita akan melihat Tim Mangos dan tim Habu yang selama ini menjadi rival Sekarang bersatu Untuk keluar dari penjara tersebut Namun secara tidak diduga Nobunaga yang selama ini menghilang Tiba-tiba muncul Sontak kemunculan Nobunaga tersebut Membuat mereka semua kaget Dan pada akhirnya mereka semua mempunyai tujuan yang sama Yakni keluar dari penjara Majisuka Karena sudah mengetahui Bahwa Paru adalah incaran utama Akhirnya Paru dan Mio berencana menuju ke tengah hutan Untuk mengalihkan perhatian para penjaga Lalu Nobunaga, Anin, dan Dasu Berencana menuju ke ruangan bos penjara Sementara itu Messi, Yagi, Nanashi, Uruseo, Tetsuo, dan Banker Menuju ke ruangan kontrol pusat Karena Messi seorang hacker Bukan hal yang sulit untuk Messi mengambil semua data-data Dari penjara Majisuka Dan mematikan semua sistem yang ada di sana Termasuk gelang yang dipakai para tahanan Di sisi lain Ternyata Peace, Komimi, dan Antene Berhasil tertangkap oleh kepala sipir Mereka pun disiksa oleh kepala sipir Agar Paru bersedia menyerahkan diri Di sisi lain Ternyata Paru dan Mio sedang bertarung Dengan para penjaga di tengah hutan Secara tidak diduga Peace yang selama ini diam Ternyata bisa berkelahi Dan membantai dua penjaga di sana Peace pun berhasil kabur dari tempat tersebut Dengan membawa peta Dan meninggalkan kunci untuk Komimi dan Antene Peace pun langsung menemui Paru di tengah hutan Yang mana Paru sudah sendirian Karena Mio masih melawan para penjaga di belakang Sementara itu Nobunaga juga sudah berhasil Masuk ke ruang bos penjara Nobunaga sendiri bertugas Untuk mengalihkan perhatian bos penjara Agar dirinya tidak menyadari Bahwa sistem di penjara tersebut Telah dirusak Dan data-data rahasianya Juga telah diambil oleh Messi Di ruang kontrol Setelah data-data rahasia tersebut Berhasil didapatkan Dan nasib pun ditugaskan Untuk memberikannya kepada Paru Kembali ke Paru dan Peace Dan disini terungkaplah fakta Bahwa Peace yang selama ini Sangat baik kepada Paru Ternyata juga bagian dari penjara tersebut Peace juga mengatakan Bahwa dirinya lah orang yang telah membunuh Keita Dan memfitnah Paru sebagai pelakunya Agar Paru bisa masuk ke penjara tersebut Tujuannya adalah Agar Paru menjadi seorang cleaner Peace juga mengatakan Bahwa sebenarnya penjara Majisuka Adalah tempat untuk menciptakan cleaners Untuk membersihkan anak-anak jalanan Yang tidak berguna Selanjutnya Peace mengajak Paru ke suatu tempat Yang mana tempat tersebut Ternyata adalah ruangan bos penjara Disana bos penjara Memang sudah menunggu Kedatangan Peace dan Paru Sedangkan Nobunaga telah pergi Untuk melanjutkan perjalanannya Menuju perbatasan Bersama Anin Dan pada scene ini kita akan tahu Bahwa ternyata Peace adalah Anak dari bos penjara Dan Peace juga merupakan Bagian dari rencana penjara tersebut Untuk menjadikan Paru sebagai cleaner Namun tentu saja Paru menolak hal tersebut Karena Paru menolak Akhirnya Peace diperintah Untuk membunuh teman-temannya Tapi Paru menghadang Peace Dan pada akhirnya Mereka berdua pun saling baku hantam Yang mana Peace masih ingin Menjadi bagian dari penjara Dan di sisi lain Paru berusaha untuk menyadarkan Peace Bahwa dirinya adalah sahabatnya Dan tidak seharusnya Peace melakukan hal tersebut Dan pada akhirnya Peace pun luluh Karena masih dianggap sebagai sahabat oleh Paru Padahal dirinya sudah banyak Menghianati Paru Singkat cerita Nanasi pun akhirnya bertemu Dengan Peace dan Paru Kemudian Nanasi memberikan hard disk Yang berisi data-data rahasia Penjara Maji Suka kepada Paru Tak lama berselang Mereka pun sudah sampai di perbatasan Tapi sayangnya bos penjara Telah memerintahkan para penembak Untuk menghadang Paru dan kawan-kawan Dan ternyata di belakang juga ada Para penjaga Yang sudah mengepung mereka Namun secara tidak diduga Nobunaga dan Anin datang untuk menolong Mereka pun mempercayakan semuanya Kepada Paru Peace Dan Nanasi Untuk membawa data-data rahasia Penjara Maji Suka Yang nantinya akan dibocorkan ke publik Dengan keberaniannya Mereka bertiga pun tetap maju Walaupun di sana mereka sudah ditodong Oleh pasukan penembak Namun pasukan penembak tersebut Ternyata tidak menembak mereka Karena tidak ada perintah dari bos penjara Dan ternyata bos penjara tersebut Telah bunuh diri Dan film pun selesai Oke mungkin itu saja Pembahasan alur cerita Maji Suka Gaken Season 3 Terima kasih buat kalian Yang sudah menonton video ini Sampai habis See you next time Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya